Nur Hayati, 42 tahun kampung Cijedil, Kejamatan Jugenang, yang sedang hamil tua, menjadi korban terdampak gempa Cianjur. Kini, Nur Hayati tengah menanti persalinan di tenda pengungsian desa Cijedil. Di bos kebencana tersebut, ia turut menceritakan sebelum terjadi gempa, pada Senin 21 November lalu, ia sempat mempunyai firasat buruk. Dikutip dari wartakotalife.com, Nur Hayati mengatakan kala itu anaknya tak berhenti menangis. Kemudian, tiba-tiba ia ingin keluar rumah sembari mengambil pakaian yang dijemurnya. Namun, tak lama saat ia masih mengambil jemuran, mendadak terasa guncangan gempa. Melihat kondisi tersebut, ia langsung menyelamatkan diri bersama anaknya yang berada di dalam rumah. Keadaan hamil tua pun tak menjadi penghalang bagi Nur Hayati mencari tempat yang aman untuk berlindung. Saat menyelamatkan diri, ia hanya terkena runtuhan bangunan dan debu saja. Sehingga, ia bersyukur masih dapat menyelamatkan dirinya bersama anaknya. Menurutnya, pasca gempa kejadian semakin kalut lantaran semua bangunan rusak. Diketahui, Nur Hayati saat ini tengah mengandung 9 bulan dan hanya menunggu kelahiran buah hatinya yang kelima. Saat di pengungsian, ia merasa kebingungan dengan kondisi saat ini yang tengah berada di pengungsian. Pasalnya, ia juga ingin tinggal dalam bangunan yang layak. Namun, kini rumahnya sudah tak layak untuk ditempati lantaran sudah rata dengan tanah. Nur Hayati hanya bisa pasrah dengan kondisinya yang tinggal di pengungsian. Kemudian, ia berharap rumahnya segera diperbaiki dan mendapat bantuan dari pemerintah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!